Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali Intro Belasan berumah terendam banjir di Karangasem Kejaksaan Negeri Padung memusnahkan barang bukti 200 perkara tinggak di dana umum Intro Warga di desa tengah dan pegering singan manggis Karangasem Menggelar ritual Perang Pandan Intro Ternyata masih banyak warga yang belum paham syarat pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi Yang harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga Salah satu penjual gas LPG di Jalan Keboiwa, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar Sering mendapati warga tidak membawa KTP ketika hendak membeli gas LPG ukuran 3 kg Mereka mengaku lupa dan sebagian mengeluh karena merepotkan Penjual gas LPG 3 kg sebenarnya sudah memberi tahu kepada warga Namun masih ada saja warga yang datang membeli tanpa membawa KTP Responnya dia ada yang sudah mengerti responnya bagus Karena mereka yang berduk-berduk merlukan gas, dapat gas kan gitu Ada yang sebelum mengerti tentang sosialisasi ini Mereka agak, oh input sekarang pakai KTP segala macam Nah memang ini mereka sudah tahu pak Tapi karena faktor apa ya Pelalaian, lupa gitu Jadi mereka agak ya sedikit jengkel dikit Karena cepat-cepat gitu maunya dapat gas Jadinya pulang lagi untuk ambil KTP gitu Kami kan harus selektif juga kan Mereka benar-benar yang membawa KTP yang kita berikan Sebagian warga sebenarnya Tidak mempermasalahkan pembelian gas LPG dengan menggunakan KTP Namun yang mereka khawatirkan adalah pasokan yang berkurang Sehingga mereka sulit mendapatkan gas LPG bersubsidi ini KTP yang penting lancar, harga juga terjangkau kan gitu Sekarang KTP itu mungkin ya mungkin untuk Sesuai dengan pemerintah itu kan Bagi yang melon, yang kecil itu kan Biar merata Tapi kayaknya juga orang-orang kaya juga Beli pakai KTP juga Sama aja kan sama dengan bohong Bukan subsidi itu namanya Saat ini penjualan gas LPG 3 kg Dilakukan sangat selektif Untuk mencegah kelangkaan dan pihak tertentu Yang memanfaatkan kesempatan Harga jual LPG 3 kg saat ini Rp18.000 per tabung Dan rata-rata agen bisa menjual Hingga 50 tabung gas LPG Ukuran 3 kg per hari Para pedagang dan masyarakat berharap Pemerintah pemantau ketat penyaluran gas LPG 3 kg Agar tepat sasaran Anak Agung Gede Agung melaporkan Dari Kota Denpasar Sebagai upaya mengatasi ketahanan pangan Di Provinsi Bali Pemerintah Provinsi melakukan pencegahan Dengan gerakan menanam jagung Sebagai langkah awal Sabtu pekan lalu Pemprov menanam benih jagung Di wilayah Subak Pertanian Layah Delot Jalan Di Desa Tangun Titi Kecamatan Sulemadag Timur Tabanan Saat ini musim hujan yang tidak menentu Dan serta ancaman kekeringan Menyebabkan produksi komoditas pangan terganggu Sehingga harga sejumlah kebutuhan pokok pun Melonjak naik Pemprov Bali menanam benih jagung Di area persawan seluas 220 hektare Di Desa Tangun Titi Agar para petani di desa ini Bisa mengandalkan jagung Sebagai salah satu komoditas andalan Pada tahap berikutnya Pemerintah akan memperluas Area tanaman jagung Menjadi seribu hektare Kita pemerintah daerah Pemerintah kebupaten kota Pemerintah pusat kementerian pertanian Sekarang kan memang diberikan arahan Untuk terus meningkatkan Pemerintah tangan kita Memang potensi sentral jagung Di Tabanan itulah Di Sulemadag Timur Khususnya di Desa Tangun Titi Nah harapan kita Pertanian disini yang memang Secara holistik Secara Apa namanya Potensi disini kan memang Jagung untuk memenuhi kebutuhan Pakan ternak ya Khususnya itu ya Yang memang disini Sudah rantai tatani aganya berjalan Petani menanjang jagung Dengan teknologi yang Kita damping oleh para penyuluh Di wilayah BPP Selting Kemudian Nanti setelah berpanen Sudah ada rantai tatani aga Mereka kerjasama Dengan para Pengusaha ternak Untuk mendorong petani Melaksanakan program ini Pemerintah memberikan bantuan 12 mesin pompa air 12 traktor Serta bibit jagung Pemerintah provinsi Bali Optimis Gerakan menanam jagung ini Bisa memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat Dan meningkatkan Kesejahteraan mereka Tim Liputan melaporkan Dari Kabupaten Tabanan Warga di desa Tengah Dan pegering singan Manggis Karangasem Memiliki cara sendiri Untuk memberikan persembahan Kepada Dewa Indra Yakni dengan Menggelar ritual Perang Pandan Perang Pandan ini Adalah rangkaian Usaba Sambang Atau upacara besar Yang jatuh Setiap bulan kelima Dalam penanggalan adat desa setempat Dan tradisi ini Sangat sakral Sebelum dimulai Warga melakukan Sejumlah ritual Agar acara ini Berlangsung lancar Dan aman Senjata yang digunakan Adalah pandan berduri Yang harus diambil Dari desa Dan tidak boleh diinatkan Perang Pandan ini Harus dilakukan Selama 3 kali Di tempat yang berbeda Mulai dari Balai Petemon Kelot Kemudian Petemon Kaja Dan terakhir Di Balai Petemon Tengah Kepercayaan kami terhadap Upacara Perang Pandan ini Tidak lepas dari Kepercayaan kami Keyakinan kami Dimana kami Masyarakat ada Tengah-tengah Menganut agama Hindu Hindu Dharma Dalam sekte Indra Dimana di dalam Hindu Indra itu adalah Salah satu Dewa Perang Nah sehingga kami Sebagai masyarakatnya Itu wajib Melakukan upacara itu Setiap tahun Karena dalam hal ini Kembali kami katakan Seperti awal Upacara Perang Pandan ini Dilakukan oleh Remaja Putra Karena Generasi mudalah Yang dipundak Mereka lah Tanggung jawab Daripada Kelangsungan Daripada desa kami Disini Sudah tentu ada Peserta yang terluka Atau lecet pada kulit Namun Panitia sudah menyiapkan Obat khusus Yang diramu para Dahel Atau remaja putri Dari ramuan cuka Kunir Dan lengkuas Masyarakat desa Tengahanan Menganut Hindu Yang berbeda Dengan masyarakat Bali Pada umumnya Mereka menempatkan Dewa Indra Sebagai dewa tertinggi Yang telah memberikan Desa yang mereka Tinggali saat ini Tim Liputan Melaporkan Dari Kabupaten Karangasem Informasi tadi Mengakhiri Jumpa kita Pagi ini Atas nama rekan yang bertugas Saya Dana Paramita Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like